Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu Seperti biasa hari ini tanggal berapa? 6 Juli Gue bakalan update terkait soal informasi yang tentu saja berkaitan dengan Mobile Legends Jadi langsung aja kita mulai, let's go! Sebelum gue mulai, seperti biasa buat kalian yang lagi cari tempat top up Diamond Mobile Legends yang murah Dan sudah pasti aman 100% legal Kalian bisa top up di PP Diamond Di PP Diamond juga menyediakan jasa joki akun Mobile Legends Sudah pasti aman untuk akunnya dan jokinya cepat Untuk linknya langsung aja kalian cek di description Pertama-tama disini kita mulai dari tadi itu sempat terjadi yang namanya error massal ya Jadi Mobile Legends itu tidak bisa login Dan ini banyak sekali akun yang tidak berhasil masuk ke lobby Kalau sekarang ini gue record di jam 13.28 Mungkin ini akan di upload sore ini di tanggal 6 Itu sudah normal dan ya tidak ada gangguan lagi Kalau misalnya di kalian masih ada yang error Coba kalian komen di bawah Siapa tahu belum 100% Jadi sempat terjadi update untuk sistem notif seperti ini Yang mana ketika kita login itu tulisannya update is coming Please wait Kita disuruh nunggu dan yaudah kita nggak bisa masuk login Karena setiap login selalu muncul notice seperti ini Kemudian setelah beberapa lama kemudian Ada sebuah kompensasi terkait soal masalah server Ternyata itu bukan update ya Jadi memang melainkan ada gangguan di beberapa server Dan ini tidak semua akun mengalami Jadi hanya beberapa akun saja Nah disini ada notif Dear player kami telah menyelesaikan perbaikan pada masalah server Yang mempengaruhi pengalaman bermain Anda Terima kasih atas dukungan Anda Udah sih gitu doang sih Muntun cuma ngasih tahu dan minta maaf Gue nggak tahu apakah Oh ini kompensasi ya Kalau kompensasi itu biasanya ada isinya Tapi Ya paling ujung-ujungnya cuma tiket Atau nggak fragment-fragment Nggak penting sih Nggak mungkin hadiah yang bagus Kalau cuma sekedar kompensasi Tapi mudah-mudahan Ini sudah normal ya Gue cek di akun gue sendiri Juga sudah tidak ada masalah Semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya Jadi itu hanya sekedar gangguan server aja Yang sudah diperbaiki oleh Muntun Mudah-mudahan untuk seluruh server Kalau misalnya masih ada yang error Boleh komen di bawah Untuk selanjutnya Disini ada kabar gembira Buat kalian yang nungguin hero baru ya Jadi hero baru itu akan segera rilis di original server Ini udah rilis belum ya bentar Oh iya Berarti hero ini akan rilis di tanggal 8 Kita lihat dulu animasinya Oke Ini apa guys? M&M kalau nggak salah ya Oh iya Jadi dia itu Marksman Ixia Dan ini akan rilis di original server Jam 3 sore Di tanggal 8 Ini kan tanggal 6 Berarti 2 hari lagi Ini akan rilis Berarti berbarengan dengan Tiket ronde pertama Dari event Sanrio ya Nah disini gue mau bahas Terkait soal Skin basicnya Siapa tau nih Ada yang butuh nanti Jadi untuk skin basicnya ini Bisa kalian dapatkan dengan harga normal ya Seperti biasa lah 269 Hanya saja Ini kabar gembira untuk player gratisan Ini sama seperti nanti skin Faramis yang summer Nah ini gue perlu infoin ke kalian Bahwa Nanti akan tersedia di dalam produk terbaru Di tanggal 8 juga Nah produk terbarunya ini Akan muncul disini guys Kalian bisa dapetin skin basic ini secara gratis Tapi jangan langsung Apa ya Jangan langsung seneng dulu Karena Masalahnya Kan di tanggal 8 itu kan Ya mungkin oke lah Mungkin buat kalian yang punya Apa namanya New arrival token Bisa pakai ini untuk dapetin skin Ixia Tapi Ini mungkin bisa menjadi opsi ya Daripada skin Ixia Lebih baik nanti di tanggal 10 nya Itu ada Eh 10 atau berapa ya Kalau nggak salah 10 deh Itu ada skin Faramis Yang summer Dan itu juga muncul disini Seperti di konten gue sebelumnya Coba gue pastiin dulu ya Gue lupa Padahal baru kemarin gue bikinin konten Gue pastiin dulu sebentar Oke ternyata benar Jadi untuk di tanggal 10 nya itu Yang skin Faramis summer ini Juga akan muncul di dalam produk baru ini Dan bisa digaca Menggunakan new arrival token Artinya ini gratis tanpa diamond Dengan catatan kalian punya Si ini tadi ya Si arrival token Jadi ini mungkin bisa kalian pilih Mau ambil yang Ixia Atau mau ambil yang skin summer tersebut Ya kalau menurut gue sih Kelasnya udah beda ya Yang Ixia itu kan skin basic Kalau yang Faramis ini kan Jatuhnya skin summer Which is adalah skin spesial Tapi kalau misalnya kalian Memang nggak suka Faramis Jarang main Faramis Dan lebih milih yang Ixia Ya kalian bisa ambil yang Ixia Nanti di tanggal 8 Kalau yang Faramis Di tanggal 10 Untuk selanjutnya Disini gue mau sedikit aja Nambahin terkait soal update info ya Karena ini banyak banget Dari kalian yang nanyain Tentang event Star Wars Jadi event Star Wars itu Masih belum ada Jadi kalau misalnya kalian nungguin Event ini Lebih baik jangan Karena dalam waktu dekat ini Event Star Wars Tidak muncul di map Jadi untuk bocorannya Gue masih belum bisa jawab Bisa aja nanti Mungkin di atas Bulan September ya Itu pun gue agak ragu-ragu Karena nanti di Oktobernya aja Sudah mulai di Amon Kuning Sampai November Mungkin Star Wars bisa aja sih Di Oktober Di awal Atau di pertengahannya Ya nanti kalau misalnya ada update Gue akan infoin lagi ke kalian Yang jelas Dalam waktu dekat ini Bocorannya tidak ada di map Sebenarnya Daripada kalian nungguin Event Star Wars Karena itu tadi Belum ada bocorannya Dan masih menghilang dari map Yang agak sedikit lebih pasti Itu adalah terkait soal Event Exorcist Yang mana event ini Bocorannya akan rilis Di bulan September Sekarang ini kan Sudah bulan Juli Agustus September Sebentar lagi Jadi bisa dibilang ya Dua bulanan lagi lah Event Exorcist Akan hadir Di original server Makanya Ini tidak ada slot Untuk event Star Wars Jadi event Star Wars Di perkiraan Paling cepat Yaitu tadi Antara Oktober Mungkin bisa aja Di September Tapi sulit Karena ada si Exorcist Dan juga ada event Ducati Untuk yang di Bulan September Jadi sekali lagi Untuk si Star Wars ini Belum ada tempat Satu-satunya tempat Kayaknya di Oktober ya Karena Oktober itu kan Diamond Kuningnya Di akhir Jadi mungkin di awal Bisa aja dimasukin Star Wars Tapi itu baru perkiraan Untuk Star Warsnya Untuk yang lebih pastinya Mendingan yang Exorcist aja Karena ini Akan rilis di Bulan September Untuk selanjutnya adalah Update untuk Skin Zodiac Di bulan Juli ini Saat ini kan Masih Zack ya Jadi nanti untuk Penggantinya Ini dia Badang Buat kalian User Badang Kalian bisa Gacha di Zodiac Summon ya Dan ini akan Rilis di Original Saver Tanggal 22 Juli Di dalam Zodiac Summon Jadi itu aja Sedikit banyak Yang bisa gue sampaikan Terkait soal Konten kali ini Gue mau infoin Kalau disini Gue juga punya Treat Nah ini Treat ini Katanya lagi rame ya Guys ya Ini bakalan Bersaing dengan Twitter Jadi buat kalian Yang punya Treat juga Ini otomatis Dengan Instagram Ya kalian harusnya Udah tau lah ya Tentang treat ini Kalian bisa follow Treat punya gue Nanti gue bakalan Infoin juga Terkait soal mungkin Bocoran-bocoran Yang tidak gue upload Atau juga yang sudah Gue upload di Youtube Jadi buat kalian Yang punya treat Let's go Kalian follow Treat gue Linknya di description Biar langsung Akses ke sana ya Jadi biar Komunikasinya juga Gampang ya Kalau misalnya Kayak tadi kan ada Yang gak bisa login tuh Nah ini gue udah upload Tadi di treat gue Kalian juga bisa komen Disini Jadi kita bisa langsung Sharing Berkomentar Terkait soal Keluh kesah Untuk Mobile Legends Jadi itu aja Thank you yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan Video ini Jangan lupa di like Thank you Bye Setelah nonton ini Kalian langsung ke Treat gue Absen di postingan gue Yang login error Tersebut Tersebut